Masalah Adipuranya Pak, bukanlah langkah yang kita lakukan karena semua penuh ini tetap bersih dan indah. Ya, jadi kita mencoba memeraih Adipura. Karena pernah Adipura itu pada zamannya Pak Presiden, waktu di Kebupatan Kerinci sebelum Mekar ini, Mawang, beberapa kali mendapatkan Adipura. Dan kita, sungguh penuh, berusaha untuk mendapatkan itu pada periode ini, pada tahun ini, dan arah-arah itu sudah kita lakukan. Dan insya Allah, poin-poin kita cukup untuk mendapatkan Adipura itu. Saya kira untuk imbauan untuk masyarakat, menjaga kebersihan, apa saja yang kita lakukan? Ya, artinya kalau kita kembali kepada agama, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi memang masyarakat harus melaksanakan itu sebagai bagian dari keimanan mereka. Jadi menjaga kebersihan, itu menjadi bagian dari ibadah untuk masyarakat. Ya, tentunya juga di seping itu juga kebersihan itu adalah faktor untuk kesehatan juga. Kalau kesehatan bersih, apa namanya, lingkungan bersih, maka insya Allah kesehatan mereka juga akan terjaga. Untuk selokan ini, yang kelihatannya dekat jembatan kenangan itu masih ada bandar di sana tuh. Mas Maksudnya, sampahnya datang berkumpul di sana. Apa yang mau kita lakukan ini? Itu memang pola masyarakat. Jadi memang kebiasaan masyarakat yang selama ini yang membuang sampah di selokan itu akan kita bersosialasi pada mereka. Bahwa itu tindakan yang tidak baik, tindakan yang tidak menjagaikan orang yang cintakan kebersihan tadi. Sehingga itu akan menyebabkan selokan itu mampat. Jadi kita sekarang sudah kita sebarkan tong-tong sampah di setiap pinggir jalan khususnya yang di rumah-rumah bahwa kita sediakan itu untuk mereka membawa sampah pada tempatnya.